Pukulan Naga Sakti Jilid 13 Menyusul kemudian tampak sesosok bayangan putih meluncur masuk ke dalam ruangan ketika tubuhnya masih berada di tengah udara, tangannya telah menyambar tubuh Yap Siuling yang dibawanya mundur beberapa langkah, kemudian dia baru melayang turun di hadapannya. Yap Siuling hanya merasakan pandangan matanya menjadi silau, tahu-tahu sesosok bayangan punggung telah menghalangi pandangan matanya. Dia tak sempat meliaf jelas paras muka penolongnya, akan tetapi kalau dilihat dari bayangan punggungnya tak sulit untuk diketahui bahwa penolongnya juga seorang perempuan. Siapa gerangan orang ini baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya tiba-tiba terdengar Ciu Tintin berteriak dengan penuh kegembiraan, ibu tubuhnya segera meluncur ke depan dan melayang turun di samping kanan perempuan berbaju putih itu, kemudian berdiri berjajar di sisinya. Ternyata orang yang baru saja menampakkan diri itu tak lain adalah ibunya Ciu Tintin, istri Gin Ih Kiam Kek Ciu Cugiok. 20 tahun berselang perempuan ini termasuhur dalam dunia persilayan sebagai Cai Hong Sian Chi, Dewi Cantik Burung Hong, Liu San Hoa. Mengetahui kalau orang yang datang adalah ibu Ciu Tintin, Yap Siuling segera menghembuskan napas panjang, sebab dari mulut Ciu Tintin dia sudah mengetahui akan kemampuan dari perempuan ini. Hek Bin Bupatu TGOU yang harus bertarung melawan Ciu Tintin tadi meski merasa punya kemampuan untuk meraih kemenangan namun dia pun mengerti bahwa hal ini hanya bisa berlangsung setelah bertarung sebanyak 100 gebrakan kemudian. Maka dikala mengetahui kalau perempuan yang datang ini adalah ibunya Ciu Tintin, apalagi menyaksikan kepandaian silatnya begitu lihai tanpa terasa kewaspadaannya ditingkatkan, ia segera memberi tanda agar ketiga orang lelaki itu balik ke sisi tubuhnya. Dengan demikian maka posisinya sekarang menjadi tiga melawan empat. Sebenarnya Cai Hong Sian Chi Liu San Hoa adalah seorang perempuan setengah umur akan tetapi paras mukanya justru mirip seorang nona yang baru berusia 25-6 tahunan, wajahnya yang cantik diliputi oleh hawa dingin yang kaku. Saat itu dia sedang melotot gusar ke arah Hak Bin Bupatu TGOU sambil mementak gusar. Mengapa kalian belum juga menggelinding pergi dari sini? Hak Bin Bupatu TGOU segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha! 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 Hanya mengandalkan sepatah kata saja, Apakah kau kira sudah dapat membuat kami kabur ketakutan? Ciu Tintin segera mendekati telinga ibunya sambil berbisik. Ilmu silat yang dimiliki Hak Bin Bupatu paling lihai di antara beberapa orang ini asal ibu dapat menaklukan dirinya. Niscaya yang lain pun akan menuruti perkataan kita. Cai Hong Sian Chi Liu San Hoa manggut-manggut. Dia lantas mengayunkan pedangnya menotok jalan darah Yan Ki Hiat di tubuh Hak Bin Bupa. Setelah itu bentaknya, Lebih baik kau enyah lebih dulu a-ha, Belum tentu jawab Hak Bin Bupa TGOU cepat. Sambil berdiri dengan tangan sebelah diangkat ke atas, Hawa murninya segera dihimpun menjadi satu, Kemudian dilancarkannya sebuah pukulan ke arah mana datangnya ancaman tersebut. Dari mana dia bisa tahu kalau ilmu jari Liu Koa Chi yang dimiliki Cai Hong Sian Chi Liu San Hoa Merupakan salah satu kepandayan andalannya di masa lalu, Tentu saja dengan mengandalkan kemampuan pukulannya mustahil serangan tersebut bisa ditahan. Tapi dia bersikeras juga untuk menyambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras, Kalau tidak dipecundangi boleh dibilang mujur sekali nasibnya. Begitulah, tak kala serangannya telah dilancarkan, Pelapak tangannya segera bergetar keras, Kekuatan jari tangan Cai Hong Sian Chi ternyata berhasil menembusi pertahanannya itu. Aduh uh uh celaka diang diam ia berpekek. Buru-buru badannya berputar ke kanan untuk menghindarkan diri, Walaupun begitu toh bahu kirinya termakan juga oleh serangan dasyat dari Cai Hong Sian Chi, Liu San Hoa tersebut. Kontan saja sekujur badannya menjadi kaku walaupun tak sampai terluka parah toh tenaga serangannya punah tak berbekas, Untuk sesaat dia tak mampu untuk menghimpun kembali tenaganya. Cai Hong Sian Chi Liu San Hoa sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Hek Bin Bu Pak Tuti Geo untuk menghimpun kembali tenaganya, Sepasang ujung bajunya segera dikebaskan ke depan dengan jurus Cai Siu Wim, Ujung baju menyapu awan. Gulungan angin pukulan yang maha dasyat dengan cepat mementalkan tubuh Hek Bin Bu Pak sehingga mencelat keluar rumah. Itulah bayangan yang tampak oleh TNKHI mencelat keluar dari rumah gubuk tersebut. Sementara TNKHI dengan menggunakan pedang emasnya secara beruntun melancarkan serangan dengan jurus Jun Hon Chah. Tian, udara dingin mengembang ke jagat, serta Jin Yan Siahui, burung wale terbang miring, Untuk mendesak Yan San Lak Yat dan berusaha menjebolkan suatu titik kelemahan. Menghadapi ancaman mana, Yan San Lak Yat segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 tisau hiap, kau terlalu memandang remeh kami enam bersaudara, Enam sosok bayangan manusia bagaikan gerakan ular lincah, dengan cepat mengurung tubuh TNKHI rapat-rapat. Walaupun TNKHI telah mempelajari ilmu silat aliran Tian Liong Pei yang mahadasyat serta tenaga dalam yang sempurna hasil perpaduan empat macam obat mestika, Bagaimanapun juga pengalamannya masih cetek dan kepandayan itu baru dipelajarinya belum lama, Otomatis kekuatan yang dapat dipancarkan juga amat terbatas sekali. Alhasil, dia hanya mampu bertarung seimbang melawan Yan San Lak Yat, sedang untuk menembusi kepungan tersebut sulitnya bukan kepalang. Walaupun demikian, hal mana sudah cukup mengusarkan Yan San Lak Yat, Sebab dengan nama besar enam jagoan dari bukit Yan San yang begitu termasuhur dalam dunia persilatan ternyata tak mampu membereskan seorang bocah muda yang belum ternama, Bagaimanapun juga kejadian ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang amat memalukan. Perlu diketahui, semejak terjun ke dalam dunia persilatan, dengan kekuatan hubungan mereka berenam, Belum pernah ada orang yang sanggup bertahan sebanyak 20 gerakan di tangan mereka. Oleh sebab itu, nama besar Yan San Lak Yat makin lama semakin tenar, selama berkelana di dalam dunia persilatan, belum pernah ada yang berani melawan mereka. Tapi kenyataannya sekarang, mereka tak berhasil merobohkan TNKHI, seorang pemuda ingusan. Dalam kejut dan gelisahnya, keenam orang itu segera menghimpun tenaga dalamnya hingga mencapai tingkatan yang semaksimal mungkin, serangan kekuatan mereka pun makin berlipat ganda. Lama-kelamaan, akhirnya TNKHI mulai menunjukkan tanda-tanda tak sanggup untuk menahan diri. Di pihak lain, walaupun Hek Bin Bupatu TGO berhasil dilemparkan keluar dari dalam rumah gubuk tadi, namun mereka tidak berhasil mengusir tiga orang lain yang malah sebaliknya mengundang lebih banyak jagoan yang menyerbu ke dalam rumah gubuk itu. Suatu pertarungan sengit yang amat menggetarkan hati pun segera berlangsung di situ. Chai Hang Sian Che Lyok San Hoa dan Chiu Tin Tin yang memiliki kepandaian silat tinggi, berhubung harus melindungi pula keselamatan Yap Siuling maka kemampuan mereka tak mampu dikembangkan sehebat mungkin, keadaan pun menjadi seimbang dan sama kuat. Chai Hang Sian Che Lyok San Hoa sesungguhnya tidak kenal dengan Yap Siuling, juga tidak tahu maksud serta tujuan Chiu Tin Tin terhadap keluarga Ti, kali ini dia turun ke dunia perselatan karena hendak mencari jejak putrinya yang sudah lama pergi mencari ayahnya tanpa kembali. Mental perak merupakan ciri khas yang mudah dikenal, itulah sebabnya sepanjang jalan mengejar kemari, secara kebetulan dia telah menemukan peristiwa tersebut. Dia cukup mengetahui akan watak putrinya yang amat memandang serius suatu masalah yang sedang dihadapinya, maka tatkala dilihatnya anak gadisnya membelai Yap Siuling mati-matian. Dia tak sempat bertanya lagi, dia tahu putrinya pasti mempunyai alasan yang kuat, maka sikapnya menjadi menaruh perhatian pula terhadap Yap Siuling. Walaupun tenaga dalamnya tinggi akan tetapi setelah muncul beban di depan mata, kekuatannya menjadi tak berkembang, sekalipun kekalahan bisa dihindari, untuk mengundurkan musuh bukan suatu yang gampang. Dalam pada itu, TNKHI tampaknya sudah tidak tahan dan segera akan menderita kekalahan dan dibekuk. Mendadak tampak sin KAU Tio Yan Kim terpeleset ke samping dan sepasang senjata kaitannya tanpa sebab terjatuh ke tanah menyusul kemudian sambil melompat mundur dia menggoncangkan lengannya kencang-kencang sambil membentak keras. Menyusul kemudian Im Tu Tio Yan Chi turut melompat mundur pula sambil berkoak-koak. Melihat kejadian ini, sisa empat orang dari Yan San Lakia tersebut menjadi amat terperanjat, mereka lantas tahu kalau ada orang yang secara diam-diam telah membantu TNKHI. Sebaliknya TNKHI segera merasakan semangatnya berkobar kembali, sambil berpekek tiada hentinya dan menyerang semakin menghebat, dalam waktu singkat keempat orang jago itu sudah kena didesaknya sehingga kalang kabut pakkaruhan. Sinka U Tio Yan Kim yang sudah tak mampu untuk melanjutkan pertarungan itu segera memeriksa sekejap situasi dalam arna, begitu menyadari kalau kekalahan lebih besar daripada kemenangan. Dia lantas berpekek nyaring tiada hentinya, enam sosok bayangan ranusia dengan kecepatan luar biasa segera mengundurkan diri dari sana. Berbareng itu juga, kawanan lelaki yang mengurung di sekitar rumah gubuk itu mengundurkan diri dari arna, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Menanti TNKHI memburu ke depan pintu rumah, waktu itu Yap Siuling beserta Cai Hang Sian Ciliok San Hoa serta Tintin sedang memburu keluar dari dalam ruangan. Melihat ibunya sehat-sehat saja, TNKHI segera berteriak keras, oh oh oh, ibu-ibu dan anak berdua segera saling berangkulan. Nak, kau tidak apa-apa bukan tanya Yap Siuling kemudian dengan suara lirih. Ibu, kau juga tidak terluka tanya TNKHI pula dengan perasaan bergolak. Mereka berdua hanya menanyakan keadaan masing-masing sehingga untuk sesaat menjadi lupa dengan Ciu Tintin serta ibunya. Dalam pada itu, Cai Hang Sian Ciliok San Hoa telah memperhatikan sekejap diri TNKHI, lalu memandang pula ke arah putrinya yang sedang berdiri terpesona, dengan cepat ia menjadi sadar kembali apa gerangan yang telah terjadi. Diam-diam ia menjadi gembira sekali, sebab sudah diketahui olehnya mengapa selama setahun lamanya putri kesayangannya ini tidak pulang ke rumah. Tanpa terasa diawasinya pemuda itu, makin teliti makin dilihat semakin senang sehingga untuk beberapa saat lamanya ia menjadi termangu-mangu belaka. Lewat lama kemudian, Ciu Tintin baru menghembuskan napas panjang, sambil menarik ujung baju ibunya dia berkata, Ibu, mari kita pergi saja mengapa tanya Cai Hang Sian Ciliok San Hoa agak tertegun. Saking sedihnya dua titik air matu jatuh berlinang membasahi wajah Ciu Tintin. Ibu katanya kemudian, setelah meninggalkan tempat ini nanti akan keberitahukan kepadamu Cai Hang Sian Ciliok San Hoa ingin menyapa Yap Siuling, tapi kembali dicegah oleh Ciu Tintin, Ibu lebih baik kita pergi tanpa memberitahukan kepada mereka lagi, kemudian ditariknya perempuan itu meninggalkan ruangan dan lenyap dibalik kegelapan sana. Menanti TNKHI berdua teringat kalau di sampingnya masih ada tamu, bayangan kedua orang itu sudah lenyap tak berbekas. Yap Siuling segera mengomel, Nak, coba kau lihat, Ciu Pekbo telah menyelamatkan jiwa ibumu, tapi kita hanya ribut untuk berbicara sendiri dan lupa menyapa tamu. Perbuatan semacam ini benar-benar merupakan suatu perbuatan yang kurang sopan mereka. Ibu dan anak pun sudah lama tak bersuhamuka, siapa tahu mereka sengaja menyingkir untuk berbincang-bincang sendiri nak, cepat cari mereka berdua untuk datang, aku akan persiapkan hidangan malam sekalian menambah dengan beberapa macam sayur, sebentar kau harus menghormati Ciu Tintin dengan dua cawan arak sebagai tanda rasa terima kasihmu atas bantuan ibu dan anak berdua, kemudian sambil tersenyum dia berjalan masuk ke ruangan dalam. TNKHI segera melakukan pencarian di sekeliling tempat itu ketika tidak menjumpai jejak kedua orang tersebut, terpaksa dia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Baru saja dia sampai di depan pintu, tiba-tiba dari arah jalan bukit tampak sesosok bayangan manusia berlari mendekat. Pada saat itu, TNKHI sedang diliputi oleh rasa gusar dan mendongkol, sambil nenengus dingin ia lantas menerjang ke arah bayangan manusia itu sambil membentak, anjing sialan, kau anggap apa aku benar-benar mudah dipermainkan? Lihat serangan tenaga dalamnya segera dihimpun dan melepaskan sebuah pukulan ke arah orang itu dengan tenaga sebesar delapan bagian, dari sini dapat diketahui kalau dia benar-benar sudah diliputi oleh hawa amarah sehingga kalau bisa ingin membinasakan orang itu dalam sekali pukulan. Tak terlukiskan betapa dasyatnya serangan TNKHI yang telah disertakan tenaga sebesar delapan bagian itu, di mana dasingan angin tajam menyambar lewat, orang itu tak kuasa menahan ancaman tersebut. Kontan saja seluruh tubuhnya mencelat sejauh beberapa kaki dan muntah darah segar. Menyusul serangan itu, TNKHI segera melompat ke hadapan orang itu, sekarang dia baru melihat jelas paras muka pendatang tadi, kemarahannya makin memuncak. Pengemis berkaki tunggal, teriak nja, seandainya aku tidak memandang di atas wajah culoko, tak akan ku biarkan kau pergi dari sini dengan selamat. Apa maksudmu lagi pada saat ini? Andai kata kau tidak menjelaskan kepadaku, jangan harap bisa pergi lagi dari sini dalam keadaan hidup orang yang baru saja munculkan diri itu tak lain adalah tukak kiko ai, kaki tunggal bertongkat baja, li go an gue e, kakak seperguruan dari pengemis sakti bermata harimau cu go an po. Walaupun ilmu silat yang dimilikinya termasuk jago kelas 1 di dalam dunia persilatan, akan tetapi dia masih bukan tandingan dari TNKHI, apalagi diserang dengan tenaga sebesar 8 bagian dan dikala badannya melambung di udara, tak heran kalau luka yang dideritanya amat parah sehingga tak sanggup untuk menjawab. Sesungguhnya dia bukanlah salah satu di antara capsah Tai Teo seperti apa yang dikatakan oleh Huan Im Sin Ang. Ketika Huan Im Sin Ang menyebut nama dari ke-13 orang Tai Teo ketika berada di luar perbatasan tempo dulu, ada separuh di antara memang benar-benar merupakan anggota dari 13 pangerannya tapi ada pula di antaranya yang cuma bualannya belaka untuk membesar-besarkan kemampuannya. Sebab pada waktu itu meski dia berhasrat untuk membentuk capsah Tai Teo namun jumlahnya belum komplit. Tentu saja, orang-orang yang disebutkan oleh Huan Im Sin Ang tersebut merupakan orang-orang yang diincarnya, cuma kemudian kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuannya tidak tercapai. Kini, Cukatikai telah dianggap TNKHI sebagai salah seorang di antara 13 pangerannya Huan Im Sin Ang, boleh dibilang kejadian ini amat mengeneskan pengemis tua itu. Setelah memperoleh caci maki dari TNKHI pada pagi harinya tadi, dengan penuh rasa mendongkol dia mengundurkan diri dari sana, boleh dibilang kesannya terhadap TNKHI jelek sekali, kalau bisa dia ingin segera berangkat pulang dan menegur adik seperguruannya yang punya metel, tak berbiji sehingga salah memilih teman. Siapa tahu justru dia menyaksikan Huan Im Sin Ang menyusun rencana untuk menculik Yap Siuling dan menguasai TNKHI. Sebagai seorang lelaki sejati yang berjiwa pendekar, dengan cepat ia melupakan semua sikap kasar TNKHI terhadap dirinya dan balik ke sana dengan harapan bisa membantu TNKHI untuk menghalau musuh tangguh. Siapa tahu dia telah datang terlambat sehingga tindakannya itu menambah kesalahan paham TNKHI terhadapnya. Itulah sebabnya pula, dia sampai terhajar terluka parah. Pada saat itu, rasa sedihnya tak terlukiskan dengan kata-kata, sebab dia sama sekali tidak tanuk kalau TNKHI telah menaruh kesalahan paham atas dirinya. Dia menganggap TNKHI tak lebih hanyalah seorang manusia kasar yang tak tahu diri. Tak heran kalau kesannya terhadap pemuda ini pun semakin jelek. Masih mendingan kalau hanya memukul saja, ternyata TNKHI mencaci maki pula dirinya, ini semua membuat hatinya meledak-ledak saking mendongkolnya dalam gusarnya. Dia membungkam diri dalam seribu bahasa, dia mau melihat apa yang hendak dilakukan TNKHI terhadap dirinya. Tatkala TNKHI menyaksikan Tukat Tiko Aili Goan Gwee memandangnya dengan wajah menghina, bahkan tak keren mengucapkan sepatah katapun, kontan saja hawa amarahnya semakin memuncak teriaknya, jika kau masih membungkam terus, jangan salahkan kalau aku tak akan sungkan-sungkan lagi, jari tangannya segera ditegangkan seperti tombak, kemudian siap disodokan ke bawah. Tukat Tiko Aili Goan Gwee mendengus dingin, jengeknya, apa yang hendak kau lakukan, lakukan saja kepadaku, anggap saja aku si pengemis tua telah salah melihat orang TNKHI segera mendengus dingin. HMMM, jangan dianggap aku TNKHI masih berusia muda maka bisa ditipu senaknya, kau sendirilah baru orang yang tak bermata. Jari tangannya segera disodok ke depan, segulung desingan angin tajam segera menyebar ke arah jalan darah yang kihiat di tubuh Tukat Tiko Aili Goan Gwee agaknya dia memang berniat untuk memberikan sedikit pelajaran kepada pengemis tua tersebut. Tukat Tiko Aili Goan hanya melototi wajah TNKHI, kemudian tertawa pedih, tampak serangan tersebut segera akan menerjang ke tubuh Tukat Tiko Aili, pada saat itulah tiba-tiba TNKHI menemukan sikap gagah dan pantang menyerah yang terpancar dari wajah pengemis tersebut. Tercekat hatinya setelah menyaksikan hal ini, dia khawatir apa yang dilakukannya sekarang kelewat batas. Tapi golok sudah keburu diloloskan, apalagi hatinya terpengaruh oleh emosi walaupun timbul ingatan tersebut, serangannya sama sekali tidak dibatalkan. Siapa tahu pada saat itulah dari samping Arna meluncur datang segulung angin pukulan yang menghantam serangan dari TNKHI tersebut, kemudian dengan cepatnya membawa tubuh Tukat Tiko Aili menyingkir ke samping. TNKHI segera membalikan badan sambil menerjang ke arah sebatang pohon, bentaknya, siapa di situ pohon itu berada lebih kurang dua kaki jauhnya di hadapan TNKHI, baru saja pemuda itu melompat ke depan, dari atas pohon telah melayang turun seorang pendekta berkerudung. Tisau hiap, tenaga dalamu telah memperoleh kemajuan yang amat besar, sekarang boleh dibilang sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan, entah masih kenali teman lama tidak tegurnya. Didengar dari ucapan itu, bisa diketahui kalau pendekta tersebut merasa sangat tidak puas. Buru-buru TNKHI mengerahkan ilmu bobot seribu untuk melayang turun ke tempat semula, lalu serunya agak tertegun, kalau memang kau adalah temanku, kenapa, akan tetapi bicara sampai di situ, satu ingatan segera terlintas ke dalam benaknya, dengan cepat dia mengetahui siapa gerangan pendekta tersebut. Sebab semenjak dia terjun ke dalam dunia persilatan, hanya dua orang pendekta saja yang bisa dianggap sebagai rekan lamanya. Yang seorang adalah Ciketai Su yang dikenalnya dalam perkampungan Kihian San Cheng, sedangkan yang lain adalah Wang Oh Taisu, ayah Ciu Tintin. Kalau Ciketai Su berperawakan tinggi besar maka mustahil dia adalah pendekta berkerudung di hadapannya. Sekarang itu berarti satu-satunya kemungkinan adalah Wang Oh Siansu. Terhadap Ciu Tintin dia memang sudah menaruh rasa menyesal, maka terhadap Wang Oh Siansu pun tak berani bertindak kurang hormat. Setelah mundur selangkah katanya, ternyata Siansu yang telah berkunjung kemari, terimalah hormat dari Bu M. Pual, seraya berkata dia lantas menjura sementara dalam hatinya diam-diam ia berpikir. Setelah menjadi pendeta, masa dia masih memiliki kesulitan yang tak bisa diketahui orang? Kalau tidak, kenapa dia mengenakan kain kerudung untuk menutupi wajahnya? Sementara itu Wang Oh Siansu telah mengulapkan tangannya sembari berkata, kalau memang Tisau Hiap ingat dengan Pin Cheng, apakah kau pun bersedia memberi muka kepadaku? Tiengkahi memandang sekejap ke arah Tukat Kiko Aili Goan Gwee, kemudian ujarnya. Apakah Siansu meminta agar Bu Ampu melepaskan sampan masyarakat ini mendengar dirinya dimaki sebagai sampah masyarakat, kontan saja Tukat Kiko Aili mencak-mencak kegusaran, bentaknya, sudah puluhan tahun lamanya Lohu berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah satu kalipun ku lakukan perbuatan yang biadab atau melanggar kebenaran, kau masih berusia muda, kenapa sudah menfitnah orang seenaknya sendiri kau adalah salah seorang dari capsahtai peonya Huan Im Sinang, perbuatan ini sudah merusak nama baik Kepang, orang lain memang tak tahu, tapi aku telah mendengar hal ini dari mulut Huan Im Sinang sendiri. Memangnya aku sengaja memfitnahmu Tukat Kiko Aili Goan Gwee semakin gusar lagi setelah mendengar tuduhan tersebut sampai sekujur tubuhnya gemetar keras, dengan suara yang tak jelas katanya, kau, kau, dia ingin mengucapkan sesuatu, namun tak tahu apa yang mesti diutarakan keluar. Baru saja TNKHI bermaksud untuk membongkar rencana busuk seperti apa yang diduganya semula, Weng Oh Siansu telah menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menjegah. Omin Tuhut, Tisau Hiap, kau sudah ditipu oleh Huan Im Sinang, Pinceng berani jamin, Lita Ih Hiap bukanlah salah seorang di antara capsahtai POTNKHI masih belum mau percaya, gumamnya, soal ini, soal ini, kalau kulihat dari wajah Siauh Hiap, tampaknya kau sudah percaya penuh dengan apa yang dikatakan Huan Im Sinang, A.A.A.I. Helaan napas panjang itu mencakup sisa perkataan yang belum terungkapkan. Walaupun ucapan tersebut tidak dilanjutkan, akan tetapi peluh telah jatuh bercucuran membasai tubuh TNKHI, ia cukup memahami kekecewaan Weng Oh Siansu terhadap dirinya. Tanpa terasa dia lantas berpikir, Weng Oh Siansu adalah seorang manusia yang jujur dan saleh, kalau tidak ku percaya perkataannya, apakah harus percaya dengan perkataan Huan Im Sinang? Andai kata Huan Im Sinang benar-benar berniat jelek, bukankah aku telah diperalat olehnya tanpa sadar tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, dia pun berpikir lebih jauh, Andai kata Tuka Kiko Ai benar-benar adalah salah satu dari capsahtai PO Pimpinan Huan Im Sinang, masa Huan Im Sinang bisa bertindak bodoh dengan mengutusnya lagi untuk menipu diriku? Hanya berdasarkan hal ini saja sudah lebih dari cukup yang membuktikan kalau aku telah terkecoh olehnya, pada dasarnya pemuda itu memang seorang lelaki sejati yang berjiwa besar, setelah memahami hal itu, paras mukanya berubah menjadi serius, cepat dia memburu ke hadapan Tuka Kiko Ai sambil berkata seraya menjura, TNKHI telah termakan oleh hasutan manusia laknat yang mengatakan engkau tua sebagai salah satu dari tiga belas pangeran, harap engkau tua suka memandang di atas wajah culokoko untuk memaafkan kesilapan siaute ini, agaknya Tuka Kiko Ai Ligoan Gue sama sekali tidak menyangka kalau TNKHI adalah seorang yang berani mengakui kesalahan sendiri, berani berbuat berani pula bertanggung jawab. Sikap gagah semacam ini makin jarang ditemui dalam dunia persilatan ini. Maka sambil tertawa terbahak babak dia menarik tangan TNKHI seraya berkata, Ah-ah-ah, mana, mana? Kalau tidak saling bertarung mana bisa saling berkenalan? Harap saudara cilik jangan memikirkan persoalan ini di dalam hati, kalau harus disalahkan maka harus salahkan aku si pengemis yang sudah berkelana setengah abad ini masih tidak. Berhasil menyaksikan keandahan pada sikapmu itu, Ha-ah-ah, ha-ah, ha-ah, aduh karena tak tahan dengan penderitaan yang dialaminya, dia lantas berteriak kesakitan, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan amat gerasnya. Dengan cepat TNKHI membimbingnya bangun, kemudian dengan nada menyesal dia berkata, Engkau tua, parahkah luka yang kau dari ta'a'ah, tidak menjadi soal, sahut sukat TIKHI sambil meluruskan pinggangnya, aku si pengemis tua masih sanggup untuk mempertahankan diri, walaupun di mulut dia berkata demikian, sekujur badannya masih tetap bergetar keras. Buru-buru TNKHI menempelkan telapak tangannya di atas punggung pengemis tua itu, lalu katanya, biar siaw temembantu engkau tua untuk menyembuhkan luka segulung aliran hawa panas dengan cepat menyusup masuk ke dalam tubuh tukat TIKHI, lebih kurang setengah pertanak nasi kemudian, TNKHI baru menarik kembali tangannya. Sekali lagi pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 sungguh amat sempurna tenaga dalam yang saudara cilik miliki, berkat bantuanmu aku si pengemis tua telah memperoleh kesembuhan total setelah saling merendah dari lawan kedua orang itu pun menjadi sahabat karib. Ketika Wang Oh Sian Su menyaksikan TNKHI dapat membaiki kesalahannya, dia menjadi gembira sekali, meski demikian katanya pula dengan wajah bersungguh-sungguh. Hanya suatu kesalahan yang kecil sekali bisa mengakibatkan dunia persilatan menjadi kacau balau, aku harap kejadian pada hari ini dianggap sebagai suatu pelajaran untuk saw hiap, semoga saja mulai sekarang kau bisa berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak, jangan bertindak lantaran emosi, mencelakai orang sama dengan mencelakai diri sendiri, perlu kau ketahui memberi selangkah jalan mundur buat orang lain berarti melakukan suatu kebaikan. Tian menghendaki umatnya hidup rukun daripada orang jahat dibunuh lebih baik nasihat silah agar bertobat, entah bagaimanakah pendapat pisau hiap dengan ucapan pin cheng ini Boampu mengucapkan banyak terima kasih atas nasihat dari Sian Su, sepanjang hidup akan kucamkan baik-baik nasihat itu, jawab anak muda itu dengan wajah bersungguh-sungguh. Wang Oh Sian Su segera manggut-manggut, Kalau begitu lola akan mohon diri lebih dulu katanya kemudian. Tanpa menggerakkan tubuhnya tahu-tahu dia sudah berada lebih kurang beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Siapa tahu, pada saat itulah mendadak terdengar seseorang mementak gusar, kau, kau, berhenti kau Wang Oh Sian Su berjalan lagi sejauh beberapa kaki dengan langkah lamban, kemudian baru berhenti, agaknya dia berniat untuk balik kembali. Sementara itu Yap Siuling telah melangkah keluar dari dalam rumah, kemudian dengan sorot metu yang amat tajam mengawasi Wang Oh Sian Su tanpa berkedip. Tiga orang enam buah metu bersama-sama tertujuk ke tubuh Wang Oh Sian Su. Mendadak Wang Oh Sian Su menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian sepasang bahunya bergerak, agaknya dia ada maksud untuk pergi meninggalkan tempat itu. Buru-buru TNKHI maju ke depan, lalu setelah memberi hormat katanya, ibuku berharap Sian Su suka berhenti sejenak Wang Oh Sian Su membungkam diri dalam seribu bahasa walaupun wajahnya berkerudung hitam sehingga tidak nampak perubahan mimik wajahnya, namun tak sulit untuk diduga kalau ia merasa amat tak tenang dengan situasi yang terbentang di depan matanya sekarang. Sian Su kembali TNKHI berseru, ibuku adalah seorang yang dapat membedakan antara jahat dan benar, harap Sian Su pun bersedia untuk menjumpainya, Wang Oh Sian Su masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, agaknya dia merasa ragu untuk mengambil keputusan apakah harus tetap tinggal atau pergi dari situ. Terdengar suara Yap Siuling telah berkumandang lagi dari belakang diiringi hlaan napas panjang, aaaai, dari nada suaramu dan potongan badanmu, aku sudah tahu siapakah dirimu itu, kalau kulihat dari keraguanmu, hal mana menunjukkan kalau rasa cintamu belum putus, aku kini sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, mendadak ia berhenti sejenak, kemudian serunya kepada TNKHI, Eng Ji Minggir, beri jalan untuk Sian Su, baik jawab TNKHI dengan perasaan bingung. Kemudian setelah menyingkir dan memberi hormat katanya, Bu Ampua menghantar kepergian Sian Su Wang Oh Sian Su rupanya belum dapat melupakan diri sendiri, tampak sekujur badannya gemetar keras, mendadak kain kerudungnya terlepas sehingga tampak raut wajahnya yang tampan. Sambil memandang ke arah TNKHI ia berkata sembari tertawa getir, Nak, mari kita kesana. Sebutan nak tersebut membuat TNKHI tertegun, dia menjadi tidak habis mengerti dan berdiri tertegun. Mendadak ia merasa pergelangan tangannya menjadi kencang, tahu-tahu ia sudah diseret oleh Wang Oh Sian Su kembali ke tempat semula. Dengan kebingungan dia memperhatikan sekeliling tempat itu, tampak ibunya sedang berdiri dengan air matah berlinang, namun tidak terdengar suara isak tangisnya yang jelas ditahan dengan sepenuh tenaga. Wang Oh Sian Su sendiri pun menatap ibunya dengan pandangan tajam, di atas wajahnya yang saleh itu telah memancarkan cahaya kemerah-merahan. Pelbagai ringatan segera berkecambuk dalam benak TNKHI, akhirnya dia menjadi sadar dan segera berseru tertahan, aaa seruan setelah itu dengan cepat menyadarkan kembali Wang Oh Sian Su dan Yap Siuling dari lamunannya. Dengan perasaan terkesiap Wang Oh Sian Su dan Yap Siuling sama-sama berusaha menahan gejolak perasaan masing-masing. Omito hut bisik Wang Oh Sian Su kemudian, lolap adalah orang yang telah melupakan diri, harap hujin suka memaklumi, Yap Siuling segera menyek air matanya dengan ujung baju kemudian ujarnya sambil menahan isak tangisnya, Eng Ji, cepat kau jumpai ayahmu yang telah menjadi pendepa, TNKHI segera menjatuhkan diri berlutut serunya, Oha, ayah, kau benar-benar tega. Wang Oh Sian Su mengebaskan ujung bajunya sambil membangunkan TNKHI, tanpa terasa dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, ia berkata, Gini Hlansan, baju perak baju biru, telah mati bersama, Tintin sudah kehilangan kasih sayang ayahnya, Nak, apakah kau pun masih boleh mempunyai ayah TNKHI? Merasakan hatinya terkesiap, serunya kemudian, maafkanlah Hananda bila telah salah berbicara. Wang Oh Sian Su segera mengalihkan sorot matanya ke wajah TNKHI, kemudian katanya sambil tersenyum, Xiao Seng tak bisa melupakan diri, harap Li Tai Hiap jangan mentertawakan, Chu Kak Kiko Aili Goan Gwee adalah seorang yang sama sekali berada di luar garis. Dia tidak tahu akan perselisehan antara Gini Hkiam Kek Chiu Chu Giok dengan Lansan Chutok Ti Tiong Giok, dia lebih-lebih tidak memahami arti dari pembicaraan ketiga orang itu, namun ada satu hal yang dipahaminya, yakni Wang Oh Sian Su yang berada di hadapannya sekarang adalah sahabat karibnya pula, yakni Lansan Chutok Ti Tiong Giok yang amat tersohor itu. Chu Kak Ti Kiko Aili Goan Gwee adalah seorang yang berjiwa besar, setelah tertegun sejenak, ia segera tertawa terbabak-babak. Haaah, 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 aku si pengemis tua bagaikan baru sadar dari intian saja, sungguh tak kusangka kalau Ti Tai Hiap bisa mencukur rambut menjadi pendeta, apakan dibalik berita yang tersiar pada 20 tahun berselang, masih terdapat banyak rahasia lain yang tersembunyi Wang Oh Sian Su segera manggut-manggut. Pin Cheng merasa menyesal sekali, lebih baik tak usah dibicarakan lagi, katanya. Orang lain tidak berbicara, tentu saja Chu Kak Ti Kiko Aili Goan Gwee merasa sungkan bertanya, selain itu sebagai seorang kenamaan, bila harus menanyakan rahasia orang lain, hal itu merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan, sudah barang tentu Chu Kak Ti Kiko Aili tak ingin melakukan perbuatan seperti itu. Rupanya dia tahu kalau tempat itu tak bisa didiami lebih lama lagi, maka sambil menjurah katanya kemudian. Saat bertemunya ayah dan anak merupakan saat paling bahagia, aku si pengemis tua tak ingin mengganggu lebih lama lagi, maaf kalau aku hendak mohon diri lebih dulu. Dia segera menjejakan kakinya ke tanah dan melompat pergi dari situ. Wang Oh Sian Su memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya tiba-tiba, Tintin sekarang berada di mana TNKHI segera merasakan kepalanya menjadi kaku, ia tertunduk rendah-rendah dan tak mampu menjawab barang sepatah katapun. Sebenarnya Yap Siuling munculkan diri dari dalam ruangan karena berhasil menemukan surat yang ditinggalkan Chiu Tintin. Dia keluar karena hendak menegur TNKHI, sungguh tak disangka secara kebetulan telah bertemu dengan suaminya dan berhasil menyingkap wajah Wang Oh Sian Su yang sebenarnya, kejut dan girang segera berkecamuk bersama rasa sedih yang amat tebala merasa terkejut dan girang karena Tityong Giok belum mati, bahkan telah datang kembali. Tapi dia pun amat sedih karena Tityong Giok begitu tega menjadi seorang hwesio, itu berarti dia tetap akan kehilangan dirinya untuk selamanya. Mengenai hal ini, dia merasa tak dapat menerimanya dengan begitu saja, itulah sebabnya dia merasa seperti kehilangan semangat. Menanti Wang Oh Sian Su menyinggung soal Chiu Tintin, dia baru teringat dengan kertas yang masih berada dalam genggamannya itu, kepada TNKHI segera teriaknya. Nah, kau telah berbuat suatu kesalahan besar, bagaimana tanggung jawabmu nanti terhadap Nci Tintin? Coba kau lihat, inilah surat yang ditinggalkan Nci Tintin Mutieng KHI merasa menyesal sekali dia segera membuka kertas surat itu dan membacanya, tek, boyang terhormat. Titli tak dapat berdiri di sini lagi, daripada mempengaruhi perasaan adik eng untuk itu, aku minta maaf yang sebesar-besamnya untuk ayahku dan diriku sendiri. Keponakan, Chiu Tintin. Belum habis di NKHI membaca tulisan itu, air matanya sudah jatuh bercucuran. Setelah orangnya tidak ada, dia baru merasakan bahwa Chiu Tintin adalah seorang gadis yang menyenangkan dan patut dihormati, selain itu rasa cinta yang selama ini tertanam dalam hatinya turut bergolak pula dengan hebatnya. Wen Oh Sian Su merasa kurang leluasa untuk menegur TNKHI, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang. Setelah kepergian Tintin, Pim Cheng semakin merasa malu terhadap sobat lamaku di alam baka dengan cepat TNKHI berseru, sekarang juga Ananda akan berangkat untuk menyusul Nci Tintin, seandainya ia tak dapat memaafkan Ananda, Ananda pun merasa tak punya muka lagi untuk berjumpa dengan kalian orang tua berdua, anak eng, kau harus ingat, kata Yap Shuling dengan sedih, keluarga T serta partai Tian Leong tak bisa kekurangan dirimu, Wen Oh Sian Su dengan sepasang metu yang memancarkan sinar tajam menatap pula wajah TNKHI tanpa berkedip katanya dengan wajah serius. Tugas berat untuk membangun kembali Tian Leong Pei berada di tanganmu, aku harap kau jangan melupakan tugasmu. Selain itu, bulan 8 tanggal 15 nanti, pertemuan di Bukit Siong San akan diselenggarakan, persoalan ini timbul gara-gara kau, itulah sebabnya kau berkewajiban untuk melerai pertikaian itu, aku harap kau suka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak untuk sesaat lamanya TNKHI menjadi amat terharu sehingga menundukkan kepalanya dengan wajah malu dan mulut terbungkam dalam seribu bahasa. Setelah menasuh hati TNKHI, nada suara Wang Oh Sian Su pun menjadi lebih lunak katanya lembut, besok kau harus segera melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Siong San, selesaikan kesalahan paham itu sebaik-baiknya TNKHI teringat kembali dengan ibunya, bila dia harus pergi, bukankan ibunya akan sendirian dengan perasaan khawatir, katanya dengan nada sedih, Ananda merasa amat khawatir membiarkan ibu berada di sini seorang diri besok pagi keempat orang susokmu akan sampai di sini dan bersama ibumu akan kembali ke Hawaii untuk mengumpulkan semua anggota Tian Liong P dan membangun kejayaan partai, tak usah khawatir. Pergilah dengan hati tenang tiba-tiba TNKHI teringat kembali dengan luka Jitsetci dari keempat susoknya yang telah disembuhkan orang, timbal kecurigaan dalam hatinya, dia lantas bertanya, apakah kau orang tua yang telah menyembuhkan luka yang diderita keempat orang susok Wang Oh Sian Cu menghela nafas panjang? A.A.I., aku sudah menjadi seorang pendeta, namun pikiranku masih tertinggal di rumah, aku benar-benar telah menyanyiakan ajaran Buddha. Tak bisa disangka lagi, memang semuanya itu merupakan hasil perbuatannya. TNKHI sendiri pun cukup menyadari ayahnya masuk menjadi pendeta karena dia merasa menyesal terhadap kematian Gini Kiamke. Tapi setelah menjadi pendeta, dia pun merasa sedih karena Tian Liyong Pe menjadi kehilangan pamornya lantaran kehilangan dia. Membayangkan semua pengalaman pedih yang dialaminya, tanpa terasa TNKHI ikut merasa bersedih hati. Waktu itu rembulan telah berada di awang-awang, tiga sosok bayangan manusia berdiri di tempat masing-masing tanpa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya Wong Oh Sian Su merangkap tangannya di depan dada sambil berkata, harap Hu Jin baik-baik menjaga diri, Sian Cheng ingin mohon diri lebih dahulu. Yap Siu Ling menjadi sedih sekali, bisiknya, kau, 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 kau akan, mendadak. Ia merasa amat terperanjat sebab berada di hadapan suaminya yang telah menjadi pendeta. Memang tidak sepantasnya mengucapkan kata semacam itu lagi, teringat sikapnya tersebut, ia tertunduk dengan wajah memerah karena jengah, tak sepatah katapun sanggup diutarakan lagi. Ayah, kau tak boleh pergi pekik TNKHI sedih. Sekuat tenaga Wong Oh Sian Su berusaha untuk mengendalikan perasaannya, lalu dengan dingin dia berkata, anak Dungu, ayahmu sudah menjadi seorang pendeta, kalian tak usah banyak berbicara lagi. Seusai berkata dia lantas melompat pergi sejauh puluhan kaki lebih dan lenyap di balik kegelapan sana. Yap Siu Ling dan TNKHI berdua musti amat sedih atas kepergian pendeta itu, namun mereka cukup mengetahui akan batas-batas yang ada, maka terhadap kepergian Wong Oh Sian Su sama sekali tidak menghalanginya. Keesokan harinya, betul juga, keempat Su Su Suoknya telah muncul kembali di sana. Perjumpaan ini sangat mengharukan semua orang. Tengah hari sudah tiba namun TNKHI belum juga ada niat untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya Yap Siu Ling yang mendesaknya berulang kali sehingga akhirnya harus memohon diri kepada ibu dan keempat orang susoknya untuk berangkat ke Bukit Siong San. Tujuannya kali ini adalah Bukit Siong San, itu berarti dia harus melewati kembali Kang Im, teringat kembali pemandangan sewaktu dia dan Ciu Tin Tin berjalan bersama di tepi sungai kemarin, kembali hatinya merasa sedih. Waktu itu mereka berdua saling menyebut saudara dan akrab sekali hubungannya sungguh tak disangka hanya selisih satu hari saja, gadis cantik itu entah sudah kemana, karena sedih tanpa terasa langkahnya sudah semakin lambat. Di tengah jalan raya tak jauh dari situlah Tukak Tiko Ailigoan Gwee menyaksikan TNKHI sedang berjalan mendekati kearahnya. Waktu itu TNKHI mempunyai urusan, ketajaman metode dan pendengarannya boleh dibilang tidak berfungsi, sekalipun Tukak Tiko Ailigoan Gwee berdiri di tengah jalan ternyata pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Menanti TNKHI sudah berada di hadapannya, pengemis tua berkaki tunggal itu baru tertawa terbahak-bahak sambil menegur. Saudara cilik, karena urusan apakah seperti kehilangan semangat teguran ini membuat TNKHI amat terperanjat dan mundur tiga kaki ke belakang, menanti dia mendapat tahu kalau orang itu adalah Tukak Tiko Ailigoan Gwee, sambil tertawa jengah sahutnya, Oh, tidak apa, tidak apa-apa, ha-ah, 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 aku lihat tentunya disebabkan kepergian Nona Ciu bukan tegur. Tukak Tiko Ailigoan Gwee sambil tertawa tergelak. TNKHI menjadi agak tertegun. Dari mana kau bisa tahu kalau Weng Ciu telah pergi? Dia balik bertanya dengan keheranan. Kemarin sewaktu aku balik kemari, anak murid Kepang telah datang melapor dan mengatakan telah melihat Nona Ciu serta seorang perempuan cantik setengah umur sedang berlarian menelusuri sungai. Menurut laporan anggota kami itu Nona Ciu seperti nampak agak sedih, sepanjang jalan dia hanya menghela nafas panjang pendek dan amat tidak senang hati. Untung saja perempuan cantik setengah umur itu menghiburnya terus-menerus sehingga dia tak sampai menangis. TNKHI semakin sedih setelah mendengar perkataan itu, katanya tersipu-sipu, tak usah dikatakan lagi, kesumaunya itu adalah gara-gara Siaw Teh yang telah membuatnya bersedih hati. Kalau begitu kau datang kemari untuk mengejarnya tidak, TNKHI menggeleng. Siaw Teh mendapat perintah untuk berangkat ke Bukit Siong San terpaksa masalah tentang Nona Ciu harus disingkirkan lebih dulu. Setelah berhenti sebentar, mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, dengan cepat ujarnya, Siaw Teh mempunyai suatu permintaan yang tidak pantas, entah engkau tua bersedia untuk mengabulkannya atau tidak. Berkilat sepasang Metsu Kak Tiko Aili Goan Kue setelah mendengar perkataan itu. Bila ada kesempatan buat aku si pengemis tua menyumbang tenaga, dengan senang hati engkau tua akan melaksanakannya, ia menyahut cepat. Jawaban ini hangat dan simpatik sekali. Tanpa terasa TNKHI jadi teringat kembali dengan sikap kasarnya semalan, bukan cuma mencemooh saja bahkan menghajarnya pula sampai terluka. Padahal orang itu amat ramah sekali sikapnya, rasa malu dan menyesal menyelimuti pula benaknya. Setelah menghela nafas, katanya, engkau tua amat gagah dan ringan tangan, Siaw Teh benar-benar merasa menyesal sekali, saudara cilik. Lebih baik tak usah membawa pokok persoalan ke masalah yang lain, teriak Tukak Tiko Aili Goan Kue cepat-cepat, begitu kau membawa pembicaraan ke soal lain, aku jadi tak jelas mendengarnya. Ada urusan apa sih? Cepat katakan saja berterus terang terpaksa sambil tebakan muka TNKHI berkata, sudah lama aku dengar orang berkata, konon anak buah keipang tersebar sampai di seluruh penjuru langit, ketajaman metu dan pendengarannya mengagumkan dan tiada teri di dunia. Karena itu Siaw Teh mohon bantuan engkau tua untuk memberitahukan kepada semua anggota untuk setiap saat mengawasi gerak-gerik nona Chiu, kemudian menyampaikannya kepada Siaw Teh, atas bantuan ini Siaw Teh akan merasa amat berterima kasih sekali, ah 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 ah, itu mah soal kecil, serahkan saja kepada engkau tuamu, kata Tukak Tiko Aili Goan Kue sambil menepuk dada. Sambil tertawa TNKHI segera menyampaikan rasa terima kasihnya yang tak terkirakan. Kembali Tukak Tiko Aili Goan Kue berkata, saudara Cilik hendak pergi ke bukit Syongsan, apakah kau tahu memotong jalan sambil tertawa getir TNKHI menggeleng. Siaw Teh merasa asing sekali dengan daerah di sekitar tempat ini, terpaksa sebagian jalan dilewati aku harus bertanya bagian jalan yang lain kepada orang, kebetulan sekali aku si pengemis tua juga hendak berangkat ke bukit Syongsan untuk memberi laporan, bagaimana andai kata saudara Cilik melakukan perjalanan bersama aku si pengemis tua TNKHI menjadi girang setengah mati, sahutnya cepat-cepat, itulah yang Siaw Teharapkan, terima kasih banyak atas kebaikan engkau tua, Tukak Tiko Aili Goan Kue segera menggapai seorang pengemis Cilik dan menyampaikan pesan beberapa patah kata. Kemudian bersama TNKHI menembus kota Kangim dan langsung berangkat menuju ke bukit Syongsan dengan adanya si pengemis tua itu sebagai penunjuk jalan. Perjalanan yang ditempuh kedua orang itu menjadi lebih cepat lagi, sepanjang jalan mereka jarang sekali berhenti sehingga tak selang beberapa waktu. Kemudian mereka sudah memasuki wilayah Olam. Suatu hari sampailah mereka di sebuah kota yang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, kota itu bernama Ciu Kehko. Sebagaimana di hari-hari sebelumnya, pengemis tua itu tak pernah tinggal bersama TNKHI, dia disambut oleh para anggota partainya. Sedangkan TNKHI segera mencari rumah penginapan untuk beristirahat. Rumah penginapan itu bisa ditinggali enam orang tamu, tapi hari ini rupanya agak sepi, sebab dalam rumah penginapan itu, kecuali TNKHI, hanya ada seorang kakek peramal yang sudah buta matanya. Ketika TNKHI masuk ke dalam rumah penginapan, kakek buta itu segera tertawa kepadanya sehingga tampaklah sepasang giginya yang putih dan bersih. TNKHI tidak memperhatikan gigi dari kakek buta itu namun dia merasa heran dengan senyuman terhadap dirinya itu, sebab dia adalah seorang yang buta, kenapa bisa melihat orang? Kalau tidak melihat, kenapa tertawa? Sementara dia masih termenung, kakek buta itu telah berkata lebih dahulu. Kek Koan, kau hendak meramalkan nasib kembali TNKHI berpikir, kakek buta ini pasti sudah mendengar suara langkah kakekku, maka dianggapnya aku datang untuk melihat nasib. Setelah berpikir demikian, otomatis rasa curiganya menjadi lebih tawar banyak sekali. Maka sahutnya pula dengan cepat, aku datang untuk mencari kamar kalau ingin mencari kamar, hal ini lebih baik lagi, kita memang sama-sama menginap di tempat ini, toh tak ada urusan lain. Bagaimana kalau aku si buta mempersembahkan sebuah ramalan tanpa membayar ketika TNKHI menyaksikan waktu masih pagi, dia pun lantas duduk di samping mejanya seraya berkata, kalau begitu merepotkan lo siang seng. Menyusul kemudian dan menyebutkan tanggal, bulan, hari dan jam kelahirannya. Kakek buta itu menghitungnya beberapa waktu, kemudian dengan wajah membesi katanya agak tergagap, soal ini, soal ini, nasibku memang tidak baik, sudahlah, tak perlu diramalkan lagi kata TNKHI sambil tertawa nyaring. Seraya berkata di alantes bangkit berdiri dan siap berlalu dari tempat itu. Dengan cepat kakek buta itu merentangkan bambu hitamnya sambil berseru dengan gelisah, harap tunggu sebentar kekoan, walaupun nasib cuan sukar diduga, namun dari gelak tertawa tadi bisa diketahui kalau kau memiliki gejala hoki dan terhormat. Entah bolehkah kekoan mengizinkan aku si buta untuk merabai tulang muti NKHI benar-benar dibuat serbarikuh untuk menampik, terpaksa dia mengawalkan permintaan orang. Akan tetapi ketika telapak tangan si buta itu menempel di atas badannya, mendadak timbul kewaspadaan di dalam hatinya, diam-diam hawa murni siantian buhek ji gi sin keng miliknya dikerahkan untuk melindungi semua jalan darah penting di sekujur tubuhnya. Kakek buta itu merabai tubuh TNKHI beberapa saat lamanya, ketika TNKHI menyaksikan gerakan mana seakan-akan tidak mendekati jalan darah di dalam tubuhnya diam menjadi keheranan bercampur geli, pikirnya cepat, aku benar-benar melakukan tindakan yang bodoh, kenapa badanku mesti dibiarkan dia rabai? Aku, belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya, mendadak dia merasakan telapak tangan kakek buta itu menekan ke atas tubuhnya, menyusul kemudian terasa ada sebuah benda yang menembusi jalan darah hang wihiat di punggungnya. TNKHI memiliki tenaga dalam yang sempurna, ditambah lagi dengan perlindungan hawa siantian buhek ji gi sin keng pada. Waktu itu dia hanya tersenyum belaka ingin diketahui olehnya apakah si buta itu benar-benar berniat melukai orang. Selain daripada itu, hawa murninya segera dihimpun bersiap sedia melakukan gerakan untuk merobohkan lawan. Benda yang berada dalam telapak tangan kakek buta itu mulai menyentuh kulit badan TNKHI akan tetapi tidak ditusukkan ke dalam atau menusuknya kuat-kuat. Secara beruntun dia hanya menusuknya sebanyak tiga kali saja. TNKHI tidak habis mengerti permainan setan apakah yang sedang dilakukan kakek buta itu terhadap dirinya, sebelum dia hendak buka suara, kakek buta itu sudah berseru sambil tertawa. Kek koan memiliki tulang yang bagus dan tiada duanya di dunia ini, kali ini aku si buta benar-benar dibuat kebingungan, belum habis perkataan itu diutarakan, TNKHI segera merasakan telapak tangan kakek buta itu kembali menekan jalan darahnya. Tau-tau benda tersebut sudah menembusi pelindungan Hawa Hikang Siantian Buhek Jigi Sienkang di sekeliling tubuhnya, kemudian menusuk masuk ke dalam dan menyusup ke dalam organ tubuhnya. Sekarang TNKHI baru menyadari akan datangnya ancaman bahaya maut, dengan wajah berubah hebat dia segera berpeki keras di dalam hati kecilnya, aduh, celaka tanpa membuang waktu lagi dia membalikan tubuhnya sambil melancarkan sebuah pukulan kencang ke arah tubuh si kakek buta tersebut. Siapa tahu, tatkala telapak tangannya menghajar di atas tubuh kakek buta itu, hanya kedengaran suara benturan yang amat nyaring belaka. Plaa-a-a diiringi suara yang nyaring telapak tangan itu menghantam tubuh si kakek buta, namun sama sekali tidak menimbulkan luka atau akibat apapun. Ternyata hawa murni yang berhasil dihimpunya tadi kini sudah lenyap tak berbekas, seolah olah sebuah bola yang tahu-tahu ditusuk dengan sebuah jarum, kontan bola itu menjadi kempes. Sementara si anak muda itu merasa terperanjat, si buta itu sudah memutar balikan biji matanya sehingga kelihatan kembali bola matanya yang hitam, sambil menatap pemuda itu dengan pandangan tajam, dia tertawa terkekeh dengan seramnya. He-eh, 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 tongtian sikut ciam, jarum tajam penebus tulang, merupakan senjata yang khusus untuk menghancurkan hawa murni orang, bocah keparat, kau tertipu kali ini. Chai Hang Sian Ciliok San Hoa ditarik putri kesayangannya berangkat meninggalkan Yap Syuling dan TNKHI, ketika dilihatnya perjalanan dilakukan semakin lama semakin cepat dan sama sekali tiada maksud untuk berhenti, rasa heran dan tercengang segera menyelimuti wajahnya. Kepada putrinya yang amat murung itu dia menegur, nak, kau ada persoalan apa? Sekarang boleh kau sampaikan kepadaku ketika itu pikiran maupun perasaan Chiu Tintin sedang kalut sekali, pengalamannya selama setahun berkecamuk di dalam benaknya, dia tak tahu harus berkisah dari mana lebih dahulu. Akhirnya dia merasakan hatinya menjadi kecut dan titik air matu bagaikan layang-layang putus berderai membasai pipinya, dia berhenti di tepi jayan dan tidak melanjutkan perjalanannya lagi. Dengan cepat Chai Hang Sian Ciliok San Hoa memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian tegurnya dengan gelisah, nak, kejadian apakah yang telah kau alami? Cepat katakan kepadaku, tak usah disembunyikan di dalam hati lagi, apabila disimpan terus badanmu bisa sakit dan aku akan semakin sedih. Perasaan Chiu Tintin pada saat ini ibaratnya kuda yang terlepas dari talinya, dia tak sanggup mengendalikan diri lagi, sambil menubruk ke dalam pelukan ibunya dia berseru, Oh oh oh, ibu hanya sepatah kata saja yaak dapat dia ucapkan. Sambil membelai rambut putrinya yang halus dengan penuh kasih sayang, Chai Hang Sian Ciliok San Hoa membiarkan ia menangis sepuasnya. Kemudian sambil mengangkat wajahnya dia berkata sambil menghela napas panjang, Nak, apakah kau sedang bercekcok dengan bocah dari keluarga ti itu? Bagaimanapun juga perasaan seorang ibu memang jauh lebih tajam, ternyata Chai Hang Sian Ciliok San Hoa berhasil menebaknya dengan jitu. Chiu Tintin segera mengangguk, lalu menggeleng lagi, dengan suara yang begitu lirih sehingga hanya ibunya saja yang mendengar, dia berbisik kembali, Tidak. Dia sama sekali tidak senang kepadaku, uuh, 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 kembali dia menangis terseduh-seduh. Mendengar perkataan itu, Chai Hang Sian Ciliok San Hoa mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian serunya dengan gusar, kurang ajar, dengan wajah anakku yang begini cantik, Sekalipun belum bisa dikatakan tiada keduanya di dunia ini, belum tentu bisa dijumpai berapa orang lagi, bocah muda itu benar-benar punya metu, tak berbiji, tidak bisa dibiarkan terus, ibu harus bertanya kepadanya, sebenarnya dia mempunyai maksud dan tujuan apa walaupun berkata demikian, padahal dia sama sekali tidak berniat untuk benar-benar pergi menegur TNKHI. Apa yang diucapkan tak lebih hanya ingin mengurangi rasa kesal yang sedang mencekam perasaan putrinya belaka. Menyusul kemudian, Chai Hang Sian Ciliok San Hoa menghela napas panjang dan berkata lagi, Berbicara tentang bocah dari keluarga T itu baik soal wajah maupun soal ilmu silat semuanya memang bagus sekali bila kau bisa memperoleh seorang lelaki macam dia sebagai suami, Tentu bahagia hidupmu, dengan begitu ibu pun bisa mempertanggungjawabkan diri kepada ayahmu yang tak berperasaan itu. Cepat katakan kepadaku, persoalan apakah yang sedang melibatkan kalian berdua, Agar ibu pun bisa turut memikirkan dan berusaha untuk memecahkannya. Ciu Tintin segera menyekai rahmat yang membasai pipinya, lalu berkata agak lersipu, dia orangnya baik sekali, cuma sedikit agak tidak mengerti soal kasih sayang. Cai Hang Sian Ciliok San Hoa segera menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa ringan, Nak, kau benar-benar mengejutkan ibu kalau hanya persoalan sekecil ini, masa dengan kecerdasan otakmu juga tak dapat mengatasinya. Nak, bukankah ibu seringkali memberitahukan kepadamu dalam menghadapi persoalan apapun harus dikerjakan baik-baik, Harus punya kesabaran, jangan gampang putus asa, sekali gagal coba kedua kalinya, gagal lagi coba untuk ketiga kalinya, Dengan begitu lama-kelamaan apa yang kau harapkan sudah pasti akan tercapai, dengan sedih Ciu Tintin berkata, Sesungguhnya antara keluarga Ciu dan keluarga Tim mereka terdapat suatu persoalan yang sukar untuk dihilangkan dengan begitu saja. Itulah sebabnya Ananda tak tahu apa yang harus dilakukan Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa sama sekali tidak tahu kalau Ciu Tintin telah menganggap Lan Incutok Ti Tiong Diok sebagai ayahnya, Dia mengira anak gadisnya berkenalan dengan Ti Engkahi sewaktu mencari ayahnya dan mereka saling jatuh cinta. Itulah sebabnya dia menjadi agak bingung mendengar perkataan itu, ujarnya, Bukankah ayah si bocah dari keluarga Ti adalah Ti Tiong Diok? Ciu Tintin mengangguk. Ya benar, memang dia orang tua kembali Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa tertawa, apa jeleknya? Dahulu ayahmu dan Ti Tiong Diok adalah sahabat yang paling akrab, asal ibu mau menampilkan diri, persoalan apapun pasti akan beres dengan sendirinya sampai sekarang. Ciu Tintin baru ingat kalau dia belum menceritakan kisahnya di mana berhasil menemukan jejak ayahnya kepada ibunya, Teringat soal ayah, semua kemurungan segera hilang lenyap tak berbekas, sebagai gantinya sekulung senyuman menghiasi wajah gadis itu. Ibu, Ananda akan menyampaikan sebuah kabar gembira kepadamu serunya kemudian Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa mengira Ciu Tintin melantur dan mengalami perubahan sikap sehingga bicaranya semakin tak karuhan. Dengan kening berkenit serunya, nak, sampai di mana pembicaraanmu itu kau bawa Ciu Tintin ada maksud untuk membuat ibunya terkejut, Dengan cepat dia berseru, aku berhasil menemukan ayah betul juga, ucapan tersebut segera membuat Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa menjadi girang setengah mati, Dia segera mencengkeram bahu Ciu Tintin sambil menegaskan. Nak, apakah kau bilang Ananda telah berhasil menemukan ayah ulang Ciu Tintin lagi dengan wajah berseri? Agaknya Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa tidak kuat menghadapi berita gembira ini, Seketika itu juga dia merasakan kepalanya menjadi pening, badannya menjadi lemas dan gontai tiada hentinya. Ah 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 ah, ah ah ah, ternyata dia masih hidup, ternyata dia masih hidup, gumamnya tak henti. Ananda memang pantas ditegur, seharusnya berita gembira ini mesti disampaikan cepat-cepat kepadamu, Tidak membuat ibu menjadi susah dan harus keluar rumah mencari diriku, Kata Ciu Tintin lagi sambil memayang tubuh ibunya. Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali, Dengan pikiran yang jauh lebih jernih dia berkata, Benarkah itu nak? Persoalan besar seperti ini kenapa tidakkah sampaikan dulu kepada ibu mendadak kemurungan Menyelimuti kembali wajah Ciu Tintin, katanya lebih jauh, Oleh karena persoalan dari ayah mempunyai sangkut paut dengan keluar gati, Sedangkan keluar gati sedang menghadapi suatu musibah besar, Maka Ananda harus menuruti keinginan ayah untuk secara diam-diam melindungi keselamatan keluar gati, Itulah sebabnya pula aku pun tak punya waktu untuk pulang ke rumah dan menyampaikan kabar berita ini kepada kau orang tua, Apakah sudah kau tanyakan kepada ayahmu, Kenapa selama 20 tahun lamanya dia tak pernah pulang rumah tanya Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa lagi? Ciu Tintin menerangkan lebih dahulu soal pertarungan antara Titi Yong Jiok dengan ayahnya, Kemudian dia baru menambahkan, Oleh karena ayah merasa menyesal sekali atas terjadinya peristiwa ini, Renaka beliau pun memutuskan untuk menjadi seorang hwasyu, Ketika Ananda berjumpa dengannya waktu itu, Dia masih belum dapat melupakan peristiwa itu, Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa termenung dengan sedih, Kemudian katanya pelan, Apa yang dilakukan ayahmu memang benar, Ibu tak dapat menyalahkan dirinya, Benar-benar tak disangka kalau Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa pun merupakan seorang perempuan, Yang berpandangan luas dan berlapang dada, Menyusul kemudian, Dia bertanya lagi, Apakah keluarga Titi sudah mengetahui akan persoalan ini? Ciu Tintin mengangguk, Ya, mereka sudah mengetahui akan hal ini, Dan mereka bersedia untuk memaafkan ayah Cahi Hang Sian Ciliok San Hoa memuji, Ibu dan anak dari keluarga Titi itu memang seorang yang mengagumkan, Kalau memang begitu apakah yang menjadi pangkal persoalanmu sekarang? Terima kasih telah menonton!